Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Aleandro Garnacho menjadi bintang kemenangan Manchester United Atas Fulham, dia membuktikan sebagai gelandang serang muda yang berbahaya bagi lawan Pemain berusia 18 tahun itu memulai laga dari menit ke-72 setelah masuk menggantikan Anthony Martial Momen itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh Garnacho Selain memberikan kemenangan untuk MU juga sekaligus mencatatkan gol perdana di Premier League Dalam 10 hari, Garnacho menghadirkan fakta menarik Dia menjadi pencetak gol termuda untuk MU di Pentas Eropa lewat gol kegawang Real Sociedad di Liga Eropa Dan menjadi pemain termuda Setan Merah yang mencetak 2 asis dalam 1 laga Christian Eriksen akhirnya pecah telur Gol perdana bersama Manchester United Akhirnya tercipta pada pekan ke-16 Liga Inggris 2022-2023 Christian Eriksen pun membeberkan gol perdana itu sangat penting bagi dirinya Gol itu seolah jadi penembus dosa atas apa yang selama ini ia lakukan di pertandingan resmi klub Christian Eriksen memang punya sejumlah peluang hebat untuk menuntaskan gol Akan tetapi peluang-peluang itu terbuang percuma Sesaat sebelum Eriksen menyambut bola ke dalam gawang, ia berpikir bola akan melebar Namun pemain tim Nasden Mark itu justru berada di jalur yang tepat untuk menyambar bola Pergerakan Eriksen dengan naik sampai kotak penalti itu jarang dilakukannya Selama ini Eriksen lebih sering menjaga kedalaman dengan mendikte permainan dari dalam Bagi Christian Eriksen, hal paling penting saat ini adalah meraih 3 poin Apalagi adalah penutup laga yang manis sebelum memainkan futaran final Piala Dunia 2022 Manchester United bisa bernapas lega sebelum kompetisi di jeda karena Piala Dunia 2022 Gol telat Alejandro Garnacos sukses membawa MU menang 2-1 atas Fulham di Craven Cottage Garnacos sukses menjebol gawang Fulham di menit 90 plus 2 Sebelumnya laga berlangsung sama kuat Gol dari Christian Eriksen di menit ke-16 oleh Daniel James di menit 61 Kemenangan tersebut memastikan MU membawa pulang 3 poin berharga di pekan ke-16 Liga Inggris 2022-2023 Atau pekan terakhir sebelum jeda Piala Dunia 2022 Meski begitu para penggemar dibuat resah dengan kemenangan itu Sebab MU seperti nyaris membuang poin penuh gara-gara permainan yang tidak bagus Cristiano Ronaldo seperti menyalakan api di Manchester United Sebab Ronaldo secara terbuka mengaku dihianati direksi klub dan tidak lagi punya rasa hormat dengan manajer Eric Ten Hag Cristiano Ronaldo berjuang keras untuk pindah dari United pada awal musim 2022-2023 Jorge Mendesang agen menawarkan Ronaldo ke banyak klub Eropa Ronaldo bahkan absen dari sesi pramusim United agar bisa fokus mencari klub baru Namun Ronaldo memberikan versi lain soal apa yang terjadi di awal musim Ronaldo mengklaim klub ingin menendangnya dan dia merasa dihianati Bukan hanya hubungan dengan direksi klub yang memburuk kepada Pierce Morgan Ronaldo juga mengungkapkan relasi buruknya dengan Eric Ten Hag Ronaldo menyebut di antara mereka sudah tidak ada sikap saling hormat Raksasa Liga Inggris Manchester United digabarkan siap melepas Fred pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang secara gratis Musim 2020-2023 ini Fred tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain sebagai starter Eric Ten Hag kerap mencadangkannya Musim ini ia telah bermain sebanyak 16 kali di semua ajang kompetisi Ia baru jadi starter 7 kali namun tidak selalu bermain 90 menit Fred tanpa kesulitan harus bersaing dengan gelandang-gelandang lainnya Mulai dari Scott McTominay, Christian Eriksen, Bruno Fernandes hingga Kasem Ero Sekarang ini kontrak Fred di MU berakhir pada musim panas 2023 Namun United punya opsi memperpanjang masa kerjanya setahun lagi Tapi Eric Ten Hag tidak akan memperpanjang masa kerja Fred musim depan Kabar itu diklaim oleh The Guardian Laporan itu juga menyebut Ten Hag sebenarnya terkesan dengan penampilan Fred yang bagus dalam kerja sama tim Namun pelatih asal Belanda itu disebut ingin merombak lini tengahnya musim panas mendatang Jika kabar ini benar maka Fred bisa bebas berbicara dengan klub lain pada Januari 2023 Ketertarikan Arsenal kepada Cody Gakpo sepertinya akan bertepuk sebelah tangan Karena bintang VS Vienhoven itu mengatakan ia cuma berniat pindah ke Liverpool atau Manchester United Sekarang Cody Gakpo masih terikat kontrak di VS Vienhoven sampai tahun 2022 Akan tetapi Gakpo mengatakan ia siap cabut lebih cepat dari klub era devisi tersebut Tepatnya pada akhir musim nanti ia merasa saat itu akan jadi waktu yang tepat baginya untuk mencari pengalaman baru Cody Gakpo kemudian ditanya klub mana yang jadi impiannya Mulanya ia menyebut nama VS Vienhoven Tetapi ia kemudian didesak untuk mengungkapkan klub mana yang ingin ia perkuat Gakpo lantas menyebut nama 4 klub diantaranya adalah Liverpool dan Manchester United Tapi tidak ada nama Arsenal Agenda Manchester United, Wayne Rooney Memberikan tanggapan terkait peluang dirinya untuk bisa menjadi pelatih squad The Red Devil suatu hari nanti Wayne Rooney mengakui bahwa dirinya memiliki mimpi itu Saat masih aktif sebagai pemain sepak bola Wayne Rooney dikenal sebagai striker tajam yang pernah membela Everton dan MU Kini Rooney telah memutuskan untuk pensiun Sebagai pemain sepak bola dan melanjutkan karirnya sebagai pelatih Karir kepelatihan Rooney dengan menjadi manajer Derby County Namun Rooney tidak bertahan lama dengan The Rams Pasalnya akibat krisis keuangan klub yang cukup berat membuat mereka terdegradasi ke League One Sejak musim panas tahun ini, Wayne Rooney hijrah ke MLS dan menjadi manajer DC United Belakangan, Wayne Rooney mendapatkan pertanyaan terkait peluang dirinya kembali ke Premier League Dan menjadi manajer Everton atau MU Rooney tidak menampik bahwa dirinya memiliki mimpi untuk menjadi manajer dua klub tersebut Hanya saja untuk saat ini dirinya lebih memilih untuk fokus mengembangkan potensinya sebagai manajer tim Raksasa Premier League Manchester United Dikabarkan akan menjadikan backband Vika yakni Antonio Silva Sebagai calon pengganti Harry Maguire Manchester United tentu saja tidak akan melepas Harry Maguire begitu saja tanpa persiapan Mereka akan melepasnya jika sudah mendapatkan calon penggantinya Dan sekarang ini kabarnya mereka sudah mendapatkan satu nama yang dirasa cocok menggantikannya di Old Trafford Pemain tersebut adalah pemain Benfica Antonio Silva Gosip itu dihembuskan oleh jurnalis Rudy Galetti via Sport Mall Laporan itu menyebut bahwa Silva adalah target utama bos MU Eric Ten Hag untuk menggantikan Harry Maguire Akan tetapi laporan itu juga menyebut bahwa MU tidak berencana merekrutnya pada awal tahun 2023 nanti Mereka akan mengejar back 21 tahun tersebut pada musim panas mendatang Manchester United dikabarkan buka peluang promosi 4 pemain U21 masuk divisi utama Old Trafford Selama jeda Piala Dunia 2022 Qatar Hal itu disebabkan pelatih MU Eric Ten Hag berencana mengurangi sekuatnya di musim dingin atau awal Januari 2023 mendatang Di antara yang mungkin akan dipromosikan adalah Tenden Mengi Tenden Mengi merupakan back tengah berusia 20 tahun Debut dia di United saat melawan Luxe Lins pada 2020 Tenden Mengi baru pulih dari cedera jangka panjang Dikutip dari Express Selain itu Kobe Miano juga masuk daftar peluang Dia merupakan gelandang berusia 17 tahun Kobe Miano sebenarnya sudah sering berlatih dengan tim senior Bahkan pernah masuk ke bangku cadangan Sementara itu Isaac Hansen Auren Juga bintang muda United telah berada di dalam dan sekitar squad senior selama setahun terakhir Gelandang serang Norwegia tampil Melawan Rayo Valkano di Old Trafford dalam pramusim Dan merupakan pintu lain untuk debut kompetitif Charlie McNeil melakukan debut kompetitifnya Sebelum kesempatannya muncul selama pertandingan Liga Eropa bulan September Melawan Real Sociedad Striker produktif berusia 19 tahun itu mencetak 24 gol dari 21 pertandingan di musim debutnya di U18 Setelah meninggalkan Manchester City untuk United pada tahun 2020